Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program kisah teladan Semoga saja dalam program ini Senantiasa Allah merahmati kita Allah memberikan limpahan karunia kepada kita Sehingga dalam program ini kita bisa mendapati sebuah keteladanan Dari kisah-kisah para sahabat Nabi SAW Seperti biasa pemirsa Hari ini kembali lagi kita akan ceritakan Bagaimana kemuliaan dari seorang Abu Bakar Asyiddiq Insya Allah sampai seterusnya kita akan selesaikan Kisah perjalanan hidup dari seorang Abu Bakar Asyiddiq Yang tentunya kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah tersebut Dan di kesempatan kali ini Kita akan sedikit mengulas salah satu hobi dari seorang Abu Bakar Asyiddiq Ini adalah hobi yang sangat bermanfaat Semoga saja setelah Antu mendengarkan kisahnya Antu bisa menjadi orang seperti Abu Bakar Asyiddiq Amin Bilang amin Nah pemirsa Indrahmati Allah SWT Salah satu hobi Abu Bakar yang terkenal ketika itu di zamannya Adalah hobinya memerdekakan Buddha Punya uang Bukan untuk poya-poya Bukan untuk membangun istana Bukan untuk membeli harta benda yang bisa dikatakan Dia itu tidak membutuhkannya Hanya keinginan Ya bukan kebutuhan Nah kan karena manusia itu kan Ada yang namanya keinginan dan kebutuhan Terkadang manusia itu tidak bisa mengontrolnya Ya Ya hasil apa? Dia membeli hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhannya Nah Hanya buang-buang duit Abu Bakar Asyiddiq Hobinya juga belanja pemirsa Tapi yang dibelanjakan apa? Dibelanjakan di jalan Allah Ini penting bagi sampian-sampian nih Ya Tak ceritakan satu persatu Bagaimana kisah dari seorang Abu Bakar Asyiddiq Masya Allah Abu Bakar Asyiddiq ya Ketika di awal-awal Islam itu sudah terkenal Terkenalnya apa? Terkenal dengan orang yang suka memerdekakan Buddha Terkenal dengan sosok dai yang banyak ya Membisikan-bisikan orang-orang lemah Untuk apa? Untuk masuk ke dalam agama Islam Insya Allah Banyak Banyak Misal Yaitu seorang sahabat nabi yang mulia Yaitu Bilal bin Rambah Bilal ni memirsa Seorang Buddha Nah Alhamdulillah ketika Islam datang Hidayah itu muncul Masuk ke dalam dada seorang Bilal bin Rambah Dan dalam keadaan itu dia masih dalam keadaan Seorang Buddha Nah Dan pemiliknya Ya tuannya itu Ya Yang bernama Umayya bin Kholaf Itu gak terima Dengan keislaman Buddha Tersebut Menirsa Akhirnya diajak Eh Bilal Kamu sudah Islam Sudah Pak Balik kamu ke agamamu Gak mau Pak Balik kamu Kembali ke menyembalan Tadan Uza Gak mau Dengan cara baik-baik Ya Umayya bin Kholaf Gak mau Intimidasi Marah-marah Mbak Lengga gue Gak mau Tetap Saking jengkelnya Tak siksa kamu Ya Bilal Gak bisa bilang apa-apa Karena gak ada pilihan lain Dia tetap harus pendirian di Atas Keislamannya Pemirsa yang dirahmati Allah Akhirnya apa Marah Segala intimidasi Dilakukan oleh Ya Tuhannya Umayya bin Kholaf Sampai puncanya Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bilal bin Robah Ya Dibawa ke tengah padang pasir Diikat tangannya Kanan kiri Kakinya diikat Dijembeng Ini pemirsa Ya Di Gak dikasih makan Dan gak dikasih minum Haus Haus Laper Pasti Ya Satu hari Satu malam Balik lagi Umayya bin Kholaf Gimana Bilal I Mau kamu Balik lagi ke agamamu Enggak Tetap gak mau Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal udah kayak gitu Tapi masih bilang Ahad Ahad Esa Esa Tuhan itu ya Esa Satu Ya Allah Enggak ada Tuhan Lata Uza Apa Enggak ada Hanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Saking jengkelnya Diperintahkan budak-budak yang lain milik Ya Umayya bin Kholaf Hei Kamu kesini Sini Dipanggilnya pemirsa Setelah dipanggil Dateng Ambil batu itu Panas pak Ambil Diangkat Uuh panas Uyubah itu kejemur pemirsa Jemurnya bukan dia Kitengnya padang pasir pemirsa Sampai pikirkan aja itu Enggak ngapa-ngapain aja kita Mohon maafnya Minum Es teh manis disitu Ditemani sama keripik pisang pun Kalau kita makannya kejemur itu Enggak selera Ini Ditimpa tuh batu pemirsa Di atas badannya Jadi kan Si apa tadi Bilabin Roba kan Di Apa namanya Terentangan gini Diikat Ditimpa lagi pemirsa Udah gak pake baju kan Gitu kan Keringetan Kemudian Kelimis-kelimis Agak gelap gitu warnanya Ditimpakan Batu lagi yang panas Nyonyot Nyonyot Ya Allah Kayak gitu Kemudian Diajak lagi Membalik gak kamu ke agamamu Membalik gak kamu ke agamamu Apa kata Bilabin Roba Ahad 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 Subhanallah Sampai segitunya pemirsa Yang dirahmat Ya Allah Subhanallah Siksaan Siksaan Seorang Ya Kafir Kuraisi itu Kepada Orang-orang yang pertama kali masuk Islam Terkhusus untuk orang-orang yang lemah Budha Yang disitu mereka gak ada Membela Ya mohon maafnya Budha itu Sampean iseng-iseng gitu kan Eh Budha Tak baca Mati Udah gak ada apa-apa Gak ada masalah Gak ada Ham-ham Gak ada Nerokok Gak ada Kalau Budha yang mati Udah Apalagi yang bunuh siapa Yang bunuh yang majikannya Udah biasa aja Ya pemirsa yang dirahmat Allah Subhanallah Sampai segitunya mereka Menyiksa Bilabin Roba Bilal gak bisa berkata apa-apa Ya Ya mungkin udah Ya bukan setengah mati lagi Udah Mendekati aja lah Kira-kira gitu lah Mungkin sangking sekaratnya itu Bilal itu hanya mengucapkan Ahad 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 Esa 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 Satu Allah itu Allahu ahad Gak ada lagi Maka Ketika Masa-masa Kritis Wuih Melanda Bilabin Roba Para sahabat yang lain Gak bisa mengatakan apa-apa Akhirnya Sosok sahabat yang mulia ini Datang untuk menghampiri Yaitu Abu Bakar Asidik Datang menghampiri Bilal Bin Roba Apa yang terjadi pemirsa Terhamati Allah Subhanallah Saya akan ceritakan setelah yang berikut ini Jangan kemalangan Tetap di kisah terhadap Pemirsa Nah kita kembali lagi di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Tadi kita ceritakan bahwa asalnya Ada seorang sahabat yang bernama Bilal Bin Roba Itu sedang disiksa oleh Majikannya Karena keislamannya Yaitu Umayah Bin Kolab Terus menyiksa Sosok Bilal Bin Roba Ya kakinya Tangannya diikat Ya ditelentangkan di tengah padang pasir Tidak dikasih makan Tidak dikasih minum Tidak hanya sampai disitu pemirsa Selain dia dijemur Dia juga ditimpai oleh batu yang besar Sehingga Ya Allah Penyiksaan yang sangat luar biasa ini Tak terpikirkan kita Kalau posisi Bilal Bin Roba Kala itu adalah kita Mungkin udahlah Daripada mati mungkin Wislah Murtad-murtada Tapi Allah SWT menguatkan iman Seorang Bilal Bin Roba Makanya kita senantiasa berdoa Agar Allah senantiasa menguatkan iman kita Gitu pemirsa Nah Hal hasil ketika sudah Masuk di masa-masa kritis Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Datanglah sosok Abu Bakar Asid Masya Allah Abu Bakar pun Memberikan negosiasi yang sangat luar biasa Kepada Umayyah Bin Kholaf Wahai Umayyah Kenapa kau siksa budakmu? Apa kata Umayyah Bin Kholaf pada Abu Bakar? Eh Abu Bakar Semua ini gara-gara kamu Kamu yang telah Mendokterin para budak-budak ini Untuk masuk ke agamanya si Muhammad Ya rasakno Seluruh syukurin Ya Ini adalah konsekuensinya Dari apa yang telah mereka perbuat Kalau kamu mau nolong Silahkan tolong kalau kamu mampu Kemudian ditanya Ya kalau gitu aku Akan menolongnya Oh ya silahkan Mau kamu beli mudah ini Silahkan beli Berapa kamu jual? Kata Abu Bakar Asid Asal Jepak Umirsa Yaudah Tujuh ukiyah Kalau mau Tujuh ukiyah mas Banyak tuh Umirsa Sampai yang dikasih Waduh Lumayan lah Sunggi mendadak Tapi sehari aja seginya Nah Kemudian Umirsa yang dirahmati Allah SWT Apa kata Abu Bakar Siddiq? Baik Deal Segitu tak bayarin Kemudian apa kata Umayyabin Kolaf? Abu Bakar Abu Bakar Kalau kamu nawar Ya Masih tak kasih loh Cuma tuh budak yang kayak gini nih Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq? Eh Umayyabin Kolaf Kalau seandainya kamu jual Dengan harga seratus ukiyah pun Tak jambani Tak beli Tidak mau kalah Abu Bakar Pantang tak top Kalau masalah Islam Jangan coba-coba Apa Sampai itu Menjatuhkan muru'an Islam Abu Bakar orangnya Yang pertama yang akan memeranginya Kalah argumen orang Akhirnya dimerdekakan seorang Bilal bin Roba Luar biasa Dan akhirnya apa? Memang betul Bilal bin Roba Menjadi salah seorang sahabat yang mulia Yang sangat luar biasa Yang sepak terjangnya itu Sampai sekarang Masih di Kenan Subhanallah Budak yang pertama kali berani Mengganang Kaabah Budak yang pertama kali Pernah naik ke atas Kaabah Untuk mengumandangkan azan Bilal bin Roba Wongku rais garuk-garuk Kepala geleng-geleng kepala Waduh Ini Kaabah yang mulia Ditengkrenge oleh seorang Budak Namun Islam Tidak memperhatikan hal tersebut Semua manusia Sama Tidak ada cerita dia Budak Tidak ada dia ceritanya kulit hitam Kulit putih Kulit hijau Kulit kuning Darah merah Darah biru Tidak ada Semuanya sama di Hadapan Islam Masya Allah Bermirsa yang terahmati Allah Subhanallah Tidak dinamakan hobi Kalau cuma sekali Tidak dinamakan Sebagai kebiasaan Kalau cuma sekali Kenapa? Karena Abu Bakar Asidik Memerdekakan Budak Bukan hanya Bilal bin Roba Saja Melainkan siapa? Masih banyak lagi Budak-Budak Yang telah Dimerdekakan oleh Seorang Abu Bakar Asidik Luar biasa Diantaranya siapa? Diantaranya ada Amir bin Fuhairah Yang merupakan Salah satu personil Yang sangat luar biasa Sepak terjangnya Dalam perang Perang badar Tidak hanya di perang badar Perang Uhud Juga sepak terjangnya Sangat luar biasa Luar biasa gak? Bermirsa Jadi dimerdekakan itu Bukan semata-mata Alah Sementang dia lemah Udah lah Gak usahlah Toh dia pun hidup pun gak berguna Enggak Bermirsa Orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Asidik Rata-rata Orang yang luar biasa Kalau dipandang sekarang Ini pun gak ada apa-apanya Nah hidup pun Paling cuma ngabis diberas Istilahnya gitu Tapi Dengan Islam Allah muliakan orang tersebut Sepak terjangnya Tuh tengok tuh Bilal bin Robah Gimana di perang badar Ngeri Ini tadi yang saya sebutkan tadi Si Amir Kurang spektakuler Apa lagi Perang badar Perang Uhud Jangan ditanya Memang betul-betul Harta Nyawa Semua itu memang udah diserahkan Sama Allah Habis Udah gak ada apa-apa Semuanya itu udah diberikan Jadi ya Ini aku Berperang ini Karena Allah Mau aku mati Mau aku hidup Mau aku dihina Mau aku dimaki Mau aku dimuliakan Orang peduli Pokoknya Semuanya hanya Untuk Allah Azza wa Jalla Baik itu Keimanan Sangat luar biasa Ditunjukkan Para sahabat yang mulia Walaupun akhirnya Endingnya Amir bin Ia relakan 70 sahabat Untuk berangkat Kesana Untuk Menjadi seorang Dai Untuk menyebarkan Islam Tapi di tengah jalan Tepatnya di daerah Birma Unah Ternyata Perjanjian tersebut Dilanggar Oleh Beberapa kelompok orang Yang akhirnya Berseteru dan Membunuh 70 para sahabat Yang dikirim oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Walaupun dalam sebuah riwayat Ada beberapa orang Yang masih hidup Dan itu hanya Pura-pura mati Ketika lagi Pembantaian Mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Akhirnya Di kisah itu Ya Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Akhirnya Menjadi Kesedihan Dan kemarahan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Yang mengakibatkan Terjadilah Sebuah syariat Islam Yaitu Apa ya Yaitu dengan Kunut nazilah Ketika itu Nabi Sallallahu alaihi wassalam Selama sebulan Ya Yaitu berkunut Untuk melatnat Orang-orang yang telah Membunuh Para sahabat Yang mulia Yang Disebut dengan Peristiwa Birun Atau Birul ma'una Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Tidak hanya itu Pemirsa yang dirahmati Allah Masih banyak lagi Sahabat-sahabat Yang dimerdekakan oleh Seorang Abu Bakar Asidik Di antara yang pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada juga Um Ubais Dan Zinniroh 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 ini Ada sebuah kisah yang menarik Dibalik keislaman dari Zinniroh Seorang Buddha Bagaimana kisahnya Insya Allah Nanti saya ceritakan Setelah yang berikut ini Waktu itu jangan kemana-mana Tetap terus tonton kita Di kisah teladan Pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Dan kisah Masih menceritakan Kisah-kisah Para Buddha Yang dimerdekakan Oleh seorang Abu Bakar Asidik Tadi sudah ada beberapa Buddha Yang kita ceritakan Di antara yang paling terkenal Yaitu Bilal bin Robah Yang telah diislamkan Ataupun dimerdekakan oleh Seorang Abu Bakar Asidik Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya itu pemirsa Tadi juga kita ceritakan Yaitu Sosok tentang Amir bin Fuhairah Dan sekarang kita masuki Yaitu kisah tentang Umm Ubaiz Dan Zinni Roh Zinni Roh ini punya kisah yang menarik Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena dia di fitnah Ketika dia sudah Islam Pemirsa yang dirahmati Allah Ya Ternyata setelah itu dia Matanya tiba-tiba buta Pemirsa Tak lama kemudian matanya buta Nah Kena-kena penyakit mata Maka orang-orang kapir Ketika itu Pemirsa Ya Menyukuri Apa namanya Menyumpahi lah Ya kan Kepada seorang Zinni Roh Tuh tengok Zinni Roh itu Motone buta Gak bisa lihat Itu kenapa? Itu gara-gara Lata dan Uzza sakit hati Marah Maka dibutain po' si Zinni Roh Ya Zinni Roh itu Dibutakan Memirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh Lata dan Uzza Tapi Zinni Roh Tapi Zinni Roh dengan Keimanannya Ya Mengatakan Enggak Enggak Aku buta ini bukan karena Lata dan Uzza Karena Lata dan Uzza itu Tidak bisa memberikan Manfaat sedikitpun Tidak bisa Memodaratkan sedikitpun Ini memang sudah ketetapan Dari Allah Azza wa Jalla Bagi keimanan tersebut Sudah nampak Memirsa Kalau kita kan Mungkin orang zaman sekarang Ketika Eh Bener gak ya Kena asap pula aku nih Jangan-jangan Lata Uzza itu yang betul Gitu Enggak Misal Ya Seorang Zinni Roh ini Gak kayak gitu Misal Makin kuat imannya Ketika makin dihujat Subhanallah Makanya Alhamdulillah Tak lama kemudian Allah sembuhkan matanya Subhanallah Luar biasa Mirsin Rahmatullah Subhanallah Ya Ada juga ya Seorang Buddha yang pernah dimerdekakan oleh Seorang Abu Bakar Asiddiq Yaitu Annah Annahdiyah Dan juga putrinya Ya Itu Pernah juga Dimerdekakan oleh Abu Bakar Asiddiq Nah sebelumnya memang Buddha perempuannya Dua orang ini Adalah Milik Apa Buddha dari Salah seorang Dari Bani Abdudar Ya Maka pemirsa yang Di Rahmatullah Subhanallah Nah ketika Ingin dimerdekakan oleh Abu Bakar Asiddiq Itu Buddha itu Dua orang itu Lagi diperintahkan Untuk Ya Membawakan Tepung milik Tuhannya Gitu Tuhannya kecem-kecem Pemirsa Kalau sama orang-orangnya Udah masuk Islam Nah Alhasil pemirsa yang Di Rahmatullah Subhanallah Karena Abu Bakar Itu gak bisa Melihat penyiksaan-penyiksaan Gitu Dia kapan punya duit Kalau disitu langsung Dibelikannya Buddha Nah Jadi Ketika sudah dibeli Langsung dimergerakan Itu luar biasanya Abu Bakar Asiddiq Ketika sudah dibeli Nih udah aku beli Kemudian Itu kan kerjaannya Belum siap Gitu Kemudian apa kata Buddha Dua orang perempuan tadi Wah Abu Bakar Bolehkah aku meminta Sesuatu Kepadamu Ya Walaupun Aku sudah resmi Telah kau beli Ya dari Tuhanku yang lama Tapi kerjaanku Belum selesai ini Boleh gak nih Aku selesaikan dulu Nanti baru setelah itu Biar selesai Perkaraku semuanya Abu Bakar Asiddiq Mengatakan Itu terserahmu Subhanallah Bermirsa Ini kalau Dengar cerita ini Bermirsa Kalau orang Quraish Pembesar itu Tahu Itu budak Kurang ajar Bermirsa Budak berani Ngomong Kayak gitu Sama seorang Pembesar Quraish Tapi Islam Ya Ya kalau memang itu Berbicara Bicara Mau enggak Mau dia budak Mau enggak Ya silahkan Ngomong Tidak ada perbedaan Sudah saya sampaikan Gak ada perbedaan Antara seorang budak Dengan yang merdeka Ya Atau mantan budak Yang telah Memang dari awalnya Dia pembesar Quraish Sudah ada perbedaan Yang membedakan Iman dan ketakwaan Abu Bakar Ya udah Biasa aja ngomong ya Kayak ngomong sama saudaranya Karena Abu Bakar Menganggap tuh Orang-orang lemah Orang-orang budak Itu tuh Itu adalah saudaranya Pemirsa Saudara Seiman Seagama Jadi enggak ada Mau sampean pejabat Mau sampean presiden Mau sampean adalah menteri Kalau ngomong ya sama rakyat jelata Ya biasa aja Ya Tapi yang kurang ajar-rajar Yang kurang ajar-kurang ajar Ngomong sepenai dewi Enggak juga Yang ngomong pastinya sopan Ya Nah Karena Islam lah Yang tidak Membedakan Antara budak Dan mantan budak Ataupun Dengan seorang yang merdeka Atau seorang pejabat sekalipun Yang membedakan iman Ketakwaannya Harta itu enggak ada Mersa yang rahmatullah Subhanallah Luar biasa Dan tak hanya itu juga nih Mersa yang rahmatullah Subhanallah Ada juga nih Ya Pada suatu ketika Abu Bakara Siddiq itu melewati Ya dekat seorang budak perempuan Milik Dari Bani Mu'amal Ya Itu salah satu klan Dari Bani Adi bin Kaab Nah budak perempuan itu ya Seorang muslimah Kebetulan Seorang yang sudah Islam Nah waktu itu memang Umar bin Khotob itu masih Kufur Masih dalam keadaan kafir Masih musrik Nah dia menyiksa Memukuli itu budak Umirza Dan budak itu udah Apa ya Kayak dipukuli itu udah biasa Sampai Umar males Mukuli lagi gitu Umirza Aku udah males lah Mukuli kau Apa kata budak tersebut Itu memang sudah ketetapan Allah Subhanallah Dan budak itu tersebut pun Ya Itu telah dimerdekakan pula Oleh Abu Bakar Asinti Emang luar biasa Sampai orang-orang bingung Gitu sama Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Ngapain lah kamu ini Obinya kok memperdekakan budak Kayak gak ada obi yang lain Gitu loh Tapi Abu Bakar biasa Pernah bapaknya bilang Kamu Abu Bakar Abu Kuhafa Eh Abu Bakar Kenapa yang kau Merdekakan itu adalah Budak Budak Atau yang kau beli itu Budak-budak yang lemah Bagus kau cari tuh Budaknya sih pulan tuh Kuat itu ototnya gede itu Bisa bantu kamu Bisa jadi bodyguard kamu Bisa nolong kamu Lah ini Budaknya apa Perempuan Badannya kecil Lah Yang laki pun Kalau ditiup angin Abro Istilahnya gitu Kenapa kamu beli yang gitu Apa kata Abu Bakar Siddiq Aku membeli budak itu Semuanya itu Bukan karena aku Menginginkan mereka Gini gitu Gini gitu Karena apa Karena aku Menginginkan Ridonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyelesaikan Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya diabadikan Kisah-kisah Abu Bakar ini Bu Mirsa Kalau kita cerita Masalah harta ini Luar biasa Sampai yang baca Dari ayat 5 Sampai ayat terakhir Yaitu ayat 20 21 Sampai yang baca itu Tentang itu masalah harta Semua itu Nah Abu Bakar Membelanjakan hartanya Dengan bijak Untuk memberdekatkan orang Ini menunjukkan Abu Bakar bukan orang kere Bukan orang miskin Sanggup dia beli Budak-budak itu Budak itu harganya Gak recehan Memirsa Kalau di sekarang ini Mahal Orang kok Ya mahal lah Tapi dibeli sama Abu Bakar Sanggup Sanggup Memirsa Kita Memirsa Uang kita banyak Terkadang kita Pelit Untuk mengeluarkan Uang kita Untuk dalam dunia dakwa Untuk mengajak orang Dalam Islam Untuk mengajak orang Kegembiraannya Dalam euforia Islam Itu berat banget Kita Memirsa Kita pengennya Kita aja yang seneng Kita aja yang banyak duitnya Sehingga kadang kita lupa Untuk bayar zakat Sehingga kita lupa Untuk bersedekah Sehingga kita lupa Untuk memberikan Sedikit harta kita Untuk senyuman orang Mirsa yang rahmatullah Abu Bakar Ada sosok yang Sebagai keteladanan Bagi kita semua Tidak pelit Dengan hartanya Memirsa Memirsa Sanggup gak Nanti Antum di akhirat Ketika ditanya Sama Allah Hei bulan Dulu Hartamu Di dunia Kamu buat Untuk apa Sanggup kita Konon lagi Harta kita banyak Berat Hisap Ingat Harta yang sampen Apa simpen itu Di ATM Sampen itu Bakal ditanya Nanti di akhirat Harta yang sampen Simpen Di bawah tilam itu Bakal ditanya Di akhirat Harta Sampen Sampen Jajan-jajani Dengan hal-hal yang Gak bermanfaat Akan ditanyakan Di akhirat Maka Bijaklah dalam Membelanjakan Hartanya Anda Bijaklah dalam Memberikan sedekah Kepada siapa Anda memberikan sedekah Dan untuk apa Sedekah Bijak seperti Abu Bakar Siddiq Membelanjakan Hartanya Untuk Memerdekakan Budak-Budak Islam Sehingga Islam kuat Sehingga Orang-orang Islam Tanpa Kepedulian Terhadap Saudaranya Pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Apa yang telah saya sampaikan Semoga kita termotivasi Semoga kita bisa menjadi Orang-orang yang smart Cerdas Dalam membelanjakan Harta kita Seperti Abu Bakar Siddiq Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Subhanakallah Mubihamdika Asyado ala ilaha ilanta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Marahmatullahi Jepuf Jepuf Terima kasih.